Terkait kasus suap yang terjadi di KPU, Komisi 2 DPR RI menilai KPU harus menjaga integritasnya sebagai lembaga negara penyelenggaraan pemilu. Untuk itu Komisi 2 meminta pimpinan KPU mampu menjaga jarak dengan kepentingan politis. Ditemui di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwani Tomavi menyayangkan terjadinya kasus suap di tubuh KPU. Arwani Tomavi pun mempertanyakan independensi komisioner KPU yang dipilih dari masyarakat sipil. Arwani dan Komisi 2 DPR RI menginginkan sistem terpadu untuk mengontrol kinerja KPU sehingga meminimalisir terlibatnya kepentingan politik dalam proses kerja KPU. Kita harapkan ada sistem yang memang betul-betul kolektif, kolegial itu bisa menjaga celah praktek-praktek korupsi yang ada di KPU. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menambahkan DPR RI mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil membongkar praktek korupsi di KPU. Agung menilai ini adalah peringatan awal agar komisioner KPU dan lembaga negara lainnya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Untuk kelembagaan KPU, saya mengimbau baik ada di tingkat pusat KPU RI maupun di tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, bahkan sampai dengan di tingkat desa, saya minta untuk tidak bermain-main dengan proses penyelenggaraan apapun bentuk pemilunya itu.